Pemirsa efek dari pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, puluhan warga menggadaikan kendaraan dan juga emas di kantor pegadaian. Warga mengaku terpaksa menggadaikan barang-barang berharganya karena kesulitan mendapatkan penghasilan. Inilah belasan kendaraan roda 2 dan 4 yang digadaikan oleh warga di kantor pegadaian kendari di Jalan Esparman. Menurut pihak pegadaian, sebelum PPKM diberlakukan, warga yang menggadaikan kendaraannya hanya 1-2 orang saja. Namun saat PPKM diberlakukan, warga yang menggadaikan kendaraan bisa mencapai 5 orang setiap harinya. Tak hanya kendaraan, emas dan barang berharga lainnya, juga banyak digadaikan warga. Mereka yang datang ke pegadaian mengaku terpaksa menggadaikan barang-barang bernilai karena tidak ada pemasukan saat PPKM diberlakukan. Jangan lupa, 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 j